Kenapa penyidikan? Dan kita sudah bisa menduga pelakunya itu siapa sih? Kan yang diperiksa dan disebutkan di dalam kasus itu ya orang itu Ya nanti mungkin dalam waktu tidak terlalu lama Tetapi lebih dari itu kami sudah menyampaikan laporan baru kepada Polri Yaitu tentang tindak pidana pencucian uang Kami telah membekukan 145 rekening Dari 367 rekening Yang diduga menurut PPATK Mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Azaitun Kegiatan Panji Gumilang Kita sudah sebutkan disitu beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu Misalnya tindak pidana penggelapan Tindak pidana penipuan Tindak pidana pelanggaran yayasan Tindak pidana penggunaan dana BOS Yang itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang Pencucian uang dengan penggelapan Pencucian uang dengan penipuan Pencucian uang karena undang-undang yayasan Pencucian uang karena penggunaan dana BOS dan sebagainya Itu sudah kami laporkan ke polisi Ke baris krim Suatu tindak pidana yang Tidak lebih Mudah dari Tindak pidana yang sudah disang Yang sudah sekarang masuk di dalam penyidikan Kemudian saudara Agak lebih fantastis lagi Kami sudah melaporkan adanya Sertifikat-sertifikat tanah Atas nama Panji Gumelang dan keluarganya Yang diduga ada kaitan Dengan penyalahgunaan Diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan azaitun Karena tanah-tanah itu Ditulis atas nama pribadi Atas nama pribadi Panji Gumelang Istri dan anak-anaknya Saya sebutkan ada 295 bidang tanah Yang sekarang Ditemukan Sesudah kami cek ke BPN Yang namanya Panji Gumelang Dan istrinya Hairun Nisa Dan Alwidad Dan siapa lagi pokoknya Jumlahnya itu 295 sertifikat Masih dicari lagi Kalau ada nama samaran Sertifikat yang Mungkin menggunakan nama lain Sehingga sekarang belum ditemukan Dan baru ditemukan Sebanyak 295 sertifikat tanah Dengan rincian Sebagai berikut Untuk orang Yang bernama Abdus Salam Raden Panji Gumelang Itu Dia memegang sertifikat atas nama hak milih Untuk dirinya Sebanyak 107 Sertifikat 107 bidang tanah Dengan luas 806.000 meter persegi Atau 805 Lebih sekian Lalu atas nama Farida Alwidad Itu 22 bidang tanah Seluas 142.500 meter persegi 142.500 meter persegi Kemudian atas nama Imam Prawoto Ini yang sering disebut Abu Toto Sebanyak 35 bidang Dengan luas 89.700 sekian meter persegi Kemudian ada Ahmad Prawira Ibnu 9 bidang Ahmad Prawira Utomo Maaf 9 bidang 159.000 meter persegi Ada Ikhwan Triatmu 6 bidang Dengan 69.000 Meter persegi Kemudian Anies Hayronisa Yang diduga Istri atau Anaknya Berdasar Riwayat Hidup 43 bidang Itu Seluas 442.000 Meter Persegi Kemudian ada Hakim Prasojo 30 bidang Atau 31 Sertifikat Dan yang terakhir Sofiyah Alwidat Sebanyak 42 bidang Dengan luasan 396.000 Meter Persegi Ini data yang diperoleh Sampai dengan pagi ini Dari BPN Badan Pertanahan Nasional Karena Nama Tempat tinggal Dan tanggal lahirnya Sama Pemiliknya Sehingga ini Diidentifikasi Nah kita tahu Laporan dari Gubernur Jawa Barat Ada 6 nama lain Ada 6 nama lain Bagi PANGI Ya Sehingga kita akan Bina Akan sesuaikan Kurikulum Ya Sehingga kita akan Bina Akan sesuaikan Kurikulumnya Akan bersihkan Kalau ada kotor-kotornya Di dalam pelaksanaannya Tetapi Pondok pesantin Al-Zaitun Dan seluruh sekolah Dan pesantinnya itu Tidak akan Dijatuhi Sangsi apa-apa Akan terus berjalan Dibina oleh pemerintah Kementerian Agama Tapi PANGI Gumilang Yang merupakan Tokoh Di Pondok Azaitun ini Tindak pidananya Akan kita Selesaikan Agar Tidak selalu Menjadi isu Setiap ada Event Politik Dibina oleh pemerintah Dibina oleh pemerintah